Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Bantira Kesempatan ini kita akan membahas Tentang perburuan pohon pule Pohon yang sangat eksekutif Ataupun bisa dikatakan pohon yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi Karena umur maupun karakter pohon pule Dapat menjadikan pandangan mata kita menjadi ingat masa-masa zaman purbagai Bagaimana pohon pule ini Ayo kita lihat, kita ikuti Cara dongkel maupun cara mengangkat pohon pule Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang baik Perlu diketahui Kalau pohon pule yang sudah berumur ratusan tahun itu Kebanyakan hidupnya itu di gunung-gunung Di pinggir laut Ataupun di bebatuan Tapi ingat Kalau pohon pule itu Gampang dan mudah Tumbuh dimanapun Menurut sejarah Pohon pule itu Tumbuh di seluruh Daratan Eropa Asia Maupun Eropa Tapi punya jenis-jenis Yang berbeda-beda Yang paling Eksotik Itu kalau tumbuhnya di bebatuan Dan di pegunungan yang tinggi Makanya kalau Para pemburu mendapatkan pohon pule yang Berada di pucuk gunung dan di bebatuan Bentuknya itu bisa sangat indah Eksotik Sehingga punya nilai jual yang cukup lumayan Tinggi Kenapa bisa tinggi harganya Karena proses pengambilan Pendungkelan maupun pengangkatan Dibutuhkan gotong royong bareng-bareng Sehingga uangnya dibagi-bagi Para pemburu maupun Masyarakat yang membantu Untuk mengambil potong pule Itu bro Bisa dilihat Satu pohon pule yang punya Lingkar 3 meter Bisa dimelibatkan Lebih dari 20 Sampai 30 orang Makanya biaya untuk mengangkat Sampai ke pinggir jalan itu Itu biaya yang banyak Dan resiko yang ditimbulkan untuk Ngambil pohon pule Itu sangat tinggi Itu dilihat Dengan membawa beban Pohon yang besar Mereka naik Turun jurang Setelah pohon pule Diangkut ke pinggir jalan Kita sudah menyiapkan Alat angkutan Truk Baru dibawa Ke lokasi baru Untuk dikarantina Atau istilah Boso Jawa Timuran Dan daerah Kuetangge Itu jendengnya dikendoni Untuk menurunkan Itu Di lokasi yang Sudah masuk kota Itu menggunakan alat Yang namanya Derek Bilihat Cara menurunkan Dari truk Kemudian Disiapkan lokasi Untuk proses penanaman Sehingga pohon pule itu Tumbuh Dan mudah Untuk dipindahkan kembali Ke lokasi Tempat dimana pule itu Akan dinikmati Tah Pohon pule itu Digendoni Ataupun Kita siapkan Untuk proses karantina Karena Bebannya yang berat Pohonnya yang besar Saya mencoba Menggunakan Derek Untuk bisa Mendirikan Pohon pule yang besar Ternyata Memang berat Dan harus punya Teknik yang tinggi Penuh Kewaspadaan Dan berhati-hati Untuk bisa Menanam Pohon Purba Katawan Kewaspadaan Kewaspadaan Kita Nogok Kewaspadaan Entek Tapi Kudung Dek Demikian Gaya Proses Pendongkelan Sampai Penanaman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kewaspadaan Terima kasih